Sebelum itu, mohon maaf nih, bagi para pencinta Digimon ya Disini aku adalah pencinta Voguemon Jadi aku sejak SD, aku gak pernah main ya namanya Digimon Pernah sih, aku dulu, tapi itu nonton anime aja ya Terus kemudian aku gak suka ya, aku jadinya gak main Karena dulu itu, seingetku ya, kakakku, kakak sepupu itu demen banget sama Digimon Tapi aku gak suka gitu loh Dan kita itu gontok-gontokan atau pesan Indonesia apa ya, marah-marahan gitu Digimon tuh lebih keren, kata sepupuku Terus aku bilangnya gini Ya kerenan Pokemon, Pokemon tuh lucu gitu ya Tapi itu sebenernya suatu hal yang koca sih Kalau kita pikirkan sekarang gitu Ngapain gitu, harus gontok-gontokan Harus marah-marahan gitu Tapi gak cuman aku doang sebenernya ya Sampai sekarang pun ada yang masih membanding-bandingkan Pokemon dengan Digimon Tapi mau gimana lagi? Karena memang temanya itu kan sama Memelihara monster, guys ya Disini aku akan coba review Karena kemarin aku sudah live streaming Digimon World pertama ya Ini kalian bisa melihat ini aku sudah live streaming Ada 10 part disini Jadi aku sudah main game ini selama sekitar 10 jam ke atas lah ya Aku lupa sih 10 jam ke atas guys Oh iya, ini reviewku hanya 10 jam ya Aku mainnya 10 jam ke atas Ya ini mungkin agak sedikit tidak akurat Karena disini game ini tuh harus kalian mainkan selama 50 jam baru bisa tamat ya Sekali lagi disini aku SD gak pernah ya main game ini Tapi kebanyakan para mas-mas ya Ini pastinya yang main ini mas-mas Mbak-mbak, aku gak yakin bojil-bojil udah main game ini Gak tau sih Tapi yang pasti ini kebanyakan pastinya para-para milenial dan juga Gen Z kayak aku Pastinya pada main Digimon World pertama ketika dia masih kecil guys Karena aku disini mainnya dulu tuh Pokemon SD Jadi aku gak pernah main game Digimon sama sekali Aku pencinta Nintendo ya daripada PlayStation Ya, kita langsung aja ke review gameplay dan juga grafiknya Kalau soal grafik ini salah satu game yang aku suka Grafiknya itu bagus banget Apalagi katanya ini rilisnya tahun seribu berapa ya Aku lupa sih Tahun 1999 guys Ya, sampai tahun 2000 ini Updateannya gitu Berarti ini memang sesudah game Pokemon Red ya Pokemon Red tuh bentuknya gini guys ya Bayangkan Itu bentuknya dua dimensi kota-kota gak jelas itu Terus melawan Digimon World pertama yang grafiknya tuh bagus banget guys ya Kalau kalian sudah gede tahun segini Pastinya kalian tuh lihat grafik kayak gitu tuh bagus banget guys ya Di Digimon World pertama tuh Grafiknya tuh adalah salah satu game grafik yang bagus pada saat itu guys ya Aku juga suka Sampai sekarang pun aku suka grafiknya guys Meskipun ini rilisnya tahun 2024 pun Aku masih suka dengan grafiknya guys Tapi kalau soal gameplay aku agak tidak suka ya Ini mungkin kalau kalian suka ya silahkan aja Tapi aku disini pendapatku sendiri aku tidak terlalu suka gameplaynya ya Karena bakal disini mengingatkanku dengan Tamagotchi ya Kalau kalian pernah main Tamagotchi pastinya tahu lah ini ya Ya ini kan pertama kali dikasih tahu juga disini Apakah kalian pernah main Digi... 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 Digi apa sebenernya? Digi Watch ya Digi Watch itu ya Digi Watch itu ya kayak Tamagotchi guys ya Kalau kalian pernah main Tamagotchi pastinya paham Si Digimon ngobrol ke kita apakah kalian pernah main Digi Watch Nah Digi Watch itu mirip kayak Tamagotchi dan gameplaynya itu mirip dengan Tamagotchi aja gini guys ya Kalau kalian nggak tahu kalau kalian Gen Z atau Gen Alpha Tamagotchi itu mirip dengan Poe Itu game Android itu guys ya Kalian coba aja itu mirip banget Yang aku nggak suka itu ya Ya pastinya kalian tahu lah Tamagotchi itu nggak sukanya apa gitu Dia tuh gampang mati gitu lah Kalau kalian nggak merawat dengan hati yang tenang sabar Itu gampang mati Game ini juga bisa guys ya Monsternya itu juga gampang mati kalau kalian nggak merawat mereka dengan bagus Atau dengan sempurna ya Jadi memang disini kalau kalian bukan orang yang teliti Kalau kalian bukan orang yang sabaran Itu menurutku nggak bagus sih di gamenya ya Karena kalau kalian mati ini harus balik lagi ke awal gitu Dan evolusinya gagal semua guys ya Tapi sebenernya nggak gagal semua sih Kalian bisa yang namanya dapet Tets Kalau disini namanya Tets T-E-C-H Nah Tets ini adalah Tets Breeding Kalau Pokemon itu kayak gitu guys Breeding itu maksudnya orang tua gitu Orang tua itu meneruskan jurus ya ke anaknya Jadi ini bagusnya kayak gitu Tapi jurusnya ini juga harus cari sendiri gitu Kalau kita nggak nyari kita nggak bakal dapet jurus Jadi menurutku Mending kalian cari jurus-juru Cari jurus dulu baru kalian bisa mencari evolusi Digimon yang lainnya gitu Dan evolusinya juga agak sedikit lama Agak sedikit menyebalkan juga kalau soal gameplaynya ya Soalnya apa? Soalnya kita harus ya mau nggak mau ya Kita harus training Harus berlatih terus Dan berlatihnya itu menurutku juga agak membosankan gitu ya Gak besankan mohon maaf nih ya Tapi memang mau gimana lagi gitu ya Memang ini kan sangat mirip dengan Tamagotchi Dan mungkin mereka tuh mikirnya kita harus berbeda dengan Pokemon Mereka itu Digimon ini ya Aku mikirnya kayak gini guys Mungkin si developer atau membuat gamenya itu mikirnya kita harus berbeda dengan Pokemon Soalnya kalau mirip nantinya dikira copy paste Iya sih menurutku kayak gitu sih ya Tapi pada akhirnya di Digimon World ketiga itu agak mirip dengan Pokemon ya Soal gameplay battle-nya itu menurutku ini agak sedikit rumit juga ya Karena beda dengan Pokemon itu kan turn-based Tapi game ini tuh sepertinya memakai real-time battle ya Soalnya disini kalau kita kena jurus ya Atau kena serangan musuhnya gitu Kita nggak bisa ngeluarin jurus kita gitu Jadi ini kemungkinannya sih adalah real-time battle Beda dengan turn-based ya karena turn-based itu giliran Jadi musuhnya jarang kita akan jarang juga ya Mirip kayak Pokemon gitu Kita ganti gitu loh Siapa yang cepat dia menyerang duluan Intinya gitu sih kalau turn-based battle Tapi di game ini di Digimon World pertama Kalau disini kita harus segera untuk menyerang Tergantung otaknya, brain-nya, sama speed-nya Nah kalau Digimon-nya pintar Dia bisa menyerang musuhnya dengan gampang Dan kita nggak terkena damage dari musuhnya Kita bisa menghindar juga disini Tapi agak sulit juga untuk digerakkan gitu kan Kita nggak menggerakkan Tapi kita menyuruh Digimon kita Agar dia bisa menyerang atau defensif Terus kemudian karakter ini Karakter Digimon dan juga story atau ceritanya disini Nah kalau story ceritanya yang aku tahu disini Tapi ini story-nya itu tidak terlalu jelas Karena memang intinya ya Kita itu harus mencari Digimon yang hilang katanya Digimon yang hilang ini Digimon yang lupa ingatan Kata si Digimon sih Tapi selain lupa ingatan Katanya disini pulau-nya akan hancur ya Katanya sih pulau-nya dalam bahaya Jadi disini kita harus menyelamatkan pulau ini Mencari Digimon-Digimon yang dulunya itu Ada di kota Digimon Kita itu berada di ya Bisa dibilang kita itu berada di dunia digital ya Si cowoknya ini Cowoknya ini si bojilnya ini dia itu masuk ke dalam dunia digital Dan harus menyelamatkan para Digimon ini Dan anehnya itu si bojilnya tidak merasa kalau dia itu sedang dalam bahaya Karena dia tidak akan bisa pulang gitu loh Mungkin kita itu seperti dewa Kita tidak butuh makan gitu disini Si bojilnya tidak butuh makan Tapi yang butuh makan itu adalah si Digimonnya gitu ya Tapi kalau soal karakter ya Kalau soal karakter Digimon di game ini Ya kalau dibandingkan ya Kalau ya ada yang bilang Jangan dibandingkan dengan Pokemon Ya gimana lagi gitu Temanya itu kan mirip dengan Pokemon gitu Mau gimana kita mau harus bandingkan Mau gak mau gitu Semua orang pastinya juga setuju sama aku sih Kita harus bandingkan Digimon dengan Pokemon Karakternya gitu Karakternya itu maksudnya ya kayak bentuknya itu kayak gimana gitu Tapi aku disini agak suka sih Agak suka dengan Digimon Karena lucu gitu ya Kalau keluar Keluar dari ya Kalau di Pokemon kan gak kelihatan gitu Pokemon tuh gak kelihatan guys Kalau kita main gamenya itu gak kelihatan Pokemonnya gak keluar Ya ada sih Pokemon keluar Tapi itu gak terlalu lucu Kalau dibandingkan Digimon World pertama ini guys Digimon World pertama ini menurutku Digimonnya itu lucu ya Karakternya lucu-lucu Terus ada yang keren-keren Dan suaranya juga Dem-dem-dem gitu ya Sound efeknya itu bagus Aku suka sekali sih Ada sound efek Sound efek Menggambarkan Digimon itu tuh gede banget gitu loh ya Itu bagus sih Aku suka Dan ada lompat-lompatnya itu lucu Lompat tuh Tung-tung gitu ya Aku suka sekali dengan karakter Digimon World pertama ini guys ya Ini aku suka tuh Bokemon nih Bokemon suaranya lucu sih Wuuu gitu ya Lucu banget kayak Casper gitu ya Nah kemudian kita bahas Kelebihan dan kekurangan dari game ini Kita bahas kelebihan aja Menurut aku sebagai Mencinta Pokemon ya Kelebihan dari game ini tuh Sangat Ya mungkin kalian bilangnya itu Kekurangan sih Tapi menurutku ini kelebihan ya Sangat Kompleks ya Kalau dibandingkan Pokemon Ini sangat kompleks Ini sebagusnya ya Karena Pokemon tuh Gak terlalu kompleks Jadi Ya agak sedikit monoton Kalau di game ini Gak monoton Ya sebenernya Bisa dibilang kita tuh Harus tau sih sebenernya Harus tau Startnya itu berapa Agar bisa jadi Digimon ini Misalnya mau jadi Metal Gremon Beratnya harus berapa Kita harus kasih makan berapa kali Battlenya harus berapa kali Gitu ya Ini sangat kompleks Jadi ini bagus banget Ini bisa jadi Kelebihan dan kekurangan Gitu Kalau kalian Gak suka dengan Dengan kayak gini Kompleks kayak gini Berarti kalian Ini menurut kalian tuh Kekurangan dari game ini Terus kelebihan dari game ini Dari grafiknya juga bagus Terus ceritanya juga Ya gak terlalu berat sih sebenernya Kata orang sih Katanya lebih berat dari Pokemon Tapi menurutku ini gak berat sama sekali Ceritanya itu bisa kita Ya bojel lah Bukan kita aja Bojel Bojel pun paham gitu Ceritanya gini ya Ceritanya juga gak terlalu Apa ya Gak terlalu berat-berat gitu ya Terus kemudian Kita tuh Nostalgia lah Kita tuh merasa nostalgia Karena disini Kalau kalian pencipta Digimon Apalagi ya Kita merasa Kalau kita tuh Sedang merawat Digimon Yang bentuknya tuh Tiga dimensi Kan biasanya kan Di Tamagotchi itu Digimonnya Bentuknya kayak Dua bit gitu ya Lapan bit gitu Nah disini Kelihatannya tuh Tiga dimensi Bagus banget Ini sangat bagus sekali Ya Kalau kalian pencipta Digimon Itu bagus banget sih Aku yakin Aku yakin Kalian pasti sangat senang sekali Dengan game ini Tapi kalau pencipta Pokemon Ya Ini kekurangnya di BTV Kalau pencipta Pokemon Game ini tuh Ya tadi Terlalu kompleks Ya kalau pencipta Pokemon Pastinya ngomongnya ini terlalu kompleks Dan kita harus belajar Ya Learning Ini kelebihan dan juga Kurangan juga ya Ini kelebihan dan kurangan juga Karena kita harus belajar Ada yang males Belajar kayak aku disini Jadi aku ya gak terlalu suka Seperti ini Tapi juga salah satu kelebihannya juga Karena kalian bisa belajar Tentang Digimon disini Cara menawati Digimon Itu kayak gimana Kita harus ngapain Kita harus ngapain Kita tulis Kalau jaman dulu kan gak ada internet Tahun 1990 Eh 1999 Itu Jarang ada internet Jadi kita gak tau Apa yang harus kita lakukan disini Jadi kita harus nulis Kayak itu tuh Harus kita tulis Di buku baru kita paham Oh ternyata seperti ini Jadinya kayak gini Jadinya kayak gitu Oh ya aku ingat Kekurangan dari game ini itu Musiknya guys ya Musiknya kalau aku bandingkan Dengan Digimon World ketiga Itu jauh sekali Karena Digimon World pertama itu Musiknya itu sangat Krik-krik Ini seharusnya ini Awal-awal ya Memang ini masih awal-awal game Game Ya game baru di PS1 gitu Tapi ini musiknya itu Sangat krik-krik gitu Hanya suara burung Dan juga alam Memang ini game ini Untuk kalian itu Yang sedang santai doang sih Guys ya Kalau kalian gak santai sih Kayak Ini bikin ngantuk sih Untungnya game ini itu Gak terlalu Apa ya Gak terlalu monoton Karena disini ada Mini gamenya juga Ada mini game Ini juga lumayan bagus Mini gamenya Tapi Ya mini gamenya itu Setelah selesai Udah gak bisa main lagi ya Ketika kita sudah Recruit Salah satu Karakter dari Pok Digimon disini ya Digimon disini Jadi kita gak bisa main lagi Sayang sekali Tapi itu bagus ya Kalau mini game Mini game Bagus Jadi gak bikin monoton Yang bikin monoton itu Masih tetap Trainingnya Trainingnya agak lama ya Mungkin kalian harus Bertemu sama Leomon dulu Baru training kalian itu Bisa cepet Atau mungkin kalian bisa Cheat juga ya Tapi kalau Cheat itu gak seru Kalau kalian cheat Di game ini itu Gak seru Yang bikin aku Tidak unrosin lagi Karena memang Game ini itu Tidak bisa Mendapatkan Apa yang kita inginkan Ya memang Ya bisa Mungkin Ya bisa Mungkin Tapi kalian harus Belajar dulu ya Misalnya kemarin Aku dapat Metal Cremon Terus mati Terus kemudian Aku pengen Dapat Digimon yang lain Kayak Garuromon Tapi Garuromon Juga gak bisa Aku gak bisa jadiin Garuromon Jadi aku males Main lagi Soalnya kemarin juga Aku jadinya Malah sentar Rumpon ya Jadi itu Malah bikin aku males Karena disini Kita gak bisa Memakai Digimon Yang kita inginkan Gitu Kalau Pokemon kan Bisa kita Tinggal nangkep aja Itu kan bisa Langsung bisa dapet Oke itu dia guys ya Kekurangan dan kelebihan Dari game ini Tapi menurutku Ini masih bagus Untuk kalian mainkan Kalau kalian pengen Santai ya Ini harus Di garis bawah ya Game ini itu Untuk orang yang santai Bukan untuk orang yang Kayak aku ini guys ya Aku ini kan YouTuber Kerjaanku aja di YouTube Terus ya kerja lain juga Jadi aku gak bisa Meneruskan game ini Karena ini lama sekali guys Dan ceritanya juga Ya kayak gitu Balik kita harus Training-training Males Gak bisa lanjutin cerita ya Jadi kita harus training lagi Buat Buat Digimon yang kuat lagi Biar kita bisa Lanjutin ceritanya guys Agak susah sih Kita harus farming Kita harus latihan juga Nah itu bikin aku males Untuk lanjutkan game ini Karena memang game ini itu Untuk orang-orang yang santai aja Guys Kalau kalian gak santai Kalau kalian seorang YouTuber Atau seorang PNS Yang banyak kerjaan Ini menurutku Rusah juga ya Kalian harus santai mainnya sih Oke Teman-teman sudah menonton Bagaimana pendapat kalian Sebagai Seorang yang baru Pertama kali main game ini Silahkan Apakah ada pendapatku Yang kalian singgah Sanggah Kalau kalian gak Gak harus setuju Tapi memang Mau game lagi ya Kita harus Membandingkan ini dengan Pokemon Karena memang temanya sama Oke Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Di next review Yang lain Aku coba Sekarang aku coba Main di Game World ketiga Ya Ini Aku sudah live juga kemarin Dan Itu menurutku Bagus banget ya Menurutku itu Bagus banget Kalau kalian mencinta Pokemon Kan itu baca Kalau kalian mencinta Pokemon Silahkan main Di Game World ketiga Tapi katanya Yang paling bagus Yang di Game World kedua Tapi itu Kayak terlalu Membusankan juga sih Menurutku ya Aku lihat Bang Arimain itu Kayak bosan banget sih Tapi gak tau juga Apakah kalian Setuju dengan pendapatku Silahkan menonton di bawah Jangan beri mas Eh gitu Kita nge-stop tuh